Hai selamat malam teman-teman gimana kabarnya sudah mulai menjalankan usaha cuci motornya dan cuci mobilnya nah kali ini saya akan berbagi trik teman-teman bagaimana supaya kita atau Anda itu bisa bersaing dengan pengusaha cuci mobil dan cuci motor yang sudah berjalan lebih dulu bisa berjalan lama nah jika panjangan kalian itu baru memulai saya kasih tik trip dan tik cara bersaing Hai yang pertama itu kalian jangan berkecil hati kalian jangan minder tapi yang perlu disiapkan adalah pelayanan dan servis sekaligus adalah sekaligus eh variasi atau varian model usaha kalian di video sebelumnya saya sudah share ke kalian bahwasannya cuci motor dan cuci mobil itu hanya perantara nah perantara supaya mengenalkan ke orang-orang bahwasannya kalian itu punya usaha cuci motor dan mobil dengan harga tarif yang paling murah jadi kalian sudah yang sudah beli mesin air pakai power dari saya tarif motornya dan cuci mobilnya jangan mahal-mahal baru mulai kok mahal-mahal tarifnya yang enggak laku pokoknya yang pertama adalah kasih harga yang termurah kasih pelayanan yang ekstra di ya mungkin tiga bulan pertama nah gitu yang kedua kalian siapkan Hai pelayanan yang lain jadi fasilitas layanan selain cuci motor dan mobil tadi di video saya sebelumnya saya sudah sebutkan ada tujuh varian atau model usaha yang bisa di kolaborasikan dengan usaha setem mobil dan motor yang pertama bisa dengan cuci karpet dan sofa itu bisa digabungkan yang kedua kalian bisa salon mobil atau cleaning interior mobil oke nah Hai kemudian yang ketiga kalian bisa juga dengan menambah varian usaha Hai menyewakan atau jasa cuci cuci kandang ayam atau kandang sapi atau cuci apa saja cuci rumah misalkan nah biasanya itu home service tapi tidak masalah teman-teman yang penting kalian tuh punya pelayanan fasilitas layanan yang lain itu apa itu nah triknya adalah tarif cuci motor dan mobil itu kalian buat semurah-murahnya dikasih hadiah Hai tak ya bisa permen dapros yang sudah saya sebutkan kemarin beli permen yang satu apa satu kaleng itu besar itu loh permen dapros atau Hai fasilitas anak-anak seperti gantungan kunci seperti seperti alat tulis itu seperti bolpen pensil seperti penggaris seperti penghapus seperti stiker anak-anak itu kan banyak stiker anak-anak itu banyak juga bisa hadiah-hadiah yang lain kalau ini mau Ramadan mau lebaran kalian bisa mungkin disertakan buku-buku untuk anak itu ya gantungan kunci yang unik seperti gantungan kunci-kunci yang tulisan apa ya tulisannya itu Ramadan lah atau berlabel Muhammad atau bagaimana nah nanti itu akan diingat oleh calon pelanggan kalian teman-teman tapi sekali lagi kalau kalian baru memulai di kampung dengan iPower 3200 yang dari saya ya tarifnya jangan mahal dulu untuk cim motor dan mobilnya berapa idealnya cuci motor dan mobil saya sharing ke teman-teman kemarin itu ada jasa rata-rata itu 10-15.000 berarti kalian itu taruh tarifnya itu 10.000 aja nah 10.000 aja itu jalankan dulu sampai nanti akhir lebaran kalau lebaran kurang tiga hari kalian naikkan jadi 15 untuk cuci mobilnya 25-40 ya Nah kalian 25 dulu namanya baru baru usaha memulai usaha nah tapi yang harga relatif dibesarkan itu adalah cuci karpetnya cuci sofanya atau cleaning interior mobilnya kalian buat yang agak mahal seperti cuci sofa sofa itu 50-100 ribu kemudian cuci karpet itu juga 50-100 ribu atau bahkan sampai 300 ribu itu disesuaikan dengan sofa atau karpet yang kalian cuci kemudian juga cuci sepatu nah cuci sepatu atau cuci alat peralatan gunung atau cuci apa keset-keset itu itu loh apa namanya pokoknya jenis-jenis karpet yang yang besar jenis-jenis sepatu sepatu boot ya misalkan sepatu boot yang kotor-kotor dipakai oleh orang-orang bangunan dengan tarif yang standar itu kan mereka pasti minat itu Oh para pekerja bangunan itu kan Hai itu mau sepatunya kan kotor-kotor itu pekerja proyek yaitu sepatu bootnya kan kotor-kotor kalian tawarkan ke sana jasa cuci sepatu proyek nah berapa 15.000 atau 20.000 atau 10.000 intinya itu banyak variannya jadi cuci motor dan mobil itu hanya sarana mengantarkan kalian untuk mereka itu tahu layanan jasa kalian gitu ya kalau saya kan ada rental alat gunung tuci sepatu apa persiap persewaan sepatu persiwaan alat gunung lah komplet gitu Nah itu trik dari saya teman-teman cara bersaing dengan mereka yang sudah besar usaha stem yang mereka yang sudah besar sudah berjalan lama tarifnya sudah mahal selain itu kalian harus memperbaiki dan memperbagus tempatnya pelayanannya servisnya dan juga fasilitas-fasilitas yang ada seperti ruang tunggu ruang WC seperti juga kopi gratis minum air putih gratis sediakan galon kemudian juga ada cermin pasang cermin yang agak besar gitu di tempat tunggu kalau kalian memungkinkan belikan TV layar TV supaya mereka itu bisa nonton TV atau layar monitor yang bisa konek ke YouTube mereka bisa istirahat sambil melihat-lihat YouTube di TV itu Hai gitu teman-teman semoga bermanfaat ya sampai sekali lagi jika kalian itu menginginkan